ya minasan konnichiwa nihonggoku channel selamat datang lagi di nihonggoku channel seperti biasa yuki bakalan share lagi kosa kata atau frasa yang perlu kalian ketahui sebelum pergi holiday atau jalan-jalan ke jepang ini yuki udah rangkum beberapa teman-teman ya lebih tepatnya ada 43 kurang lebih 43 ungkapan bahasa jepang saat kalian ingin traveling atau wisata ke jepang nah ini sebenarnya adalah salah satu requestan juga dari teman kita terima kasih sudah menge-request teman-teman arigatou gozaimasu tanpa berlama-lama yuk kita ke videonya aja jah hajimemashou oke frasa yang pertama ada oh hayou gozaimasu nah ini artinya selamat pagi teman-teman ya ini maksudnya ke aisatsu atau kata sapaan dalam bahasa jepang jadi oh hayou gozaimasu artinya selamat pagi konnichiwa artinya selamat siang atau halo kombangwa artinya selamat malam teman-teman ya jadi di ingat oh hayou gozaimasu konnichiwa kombangwa artinya selamat siang eh adanya selamat pagi terus selamat siang atau halo dan selamat malam habis itu ada arigatou gozaimasu arigatou gozaimasu ini artinya terima kasih banyak nah ini dipakai untuk berterima kasih nah ketika kalian mendapatkan bantuan atau diberi barang atau sekedar ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada seseorang jangan lupa ucapkan arigatou gozaimasu yang berarti terima kasih sambil membungkukkan badan sedikit teman-teman ya supaya terlihat lebih mahir dan terlihat lebih sopan kita latihan teman-teman ya arigatou gozaimasu arigatou gozaimasu dan selanjutnya cara menjawab arigatou gozaimasu nah ketika seseorang mengatakan arigatou gozaimasu kepada kalian nah untuk menjawabnya kalian bisa pakai dou itashimashite dou itashimashite atau kochirakoso teman-teman ya sebenarnya cara bilang terima kasih kembali atau sama-sama dalam bahasa Jepang itu ada banyak tapi di video ini khusus yuki kasih yang dua ini aja teman-teman ya yaitu kochirakoso sama dou itashimashite ini artinya terima kasih kembali atau sama-sama dalam bahasa Indonesia selanjutnya ada ungkapan sumimaseng sumimaseng nah sumimaseng memiliki dua fungsi teman-teman tergantung dari situasi pemakaiannya nah sumimaseng bisa digunakan ketika kita ingin memanggil ingin memanggil orang asing nah ini bisa berarti permisi teman-teman ya sumimaseng ini artinya permisi gitu di situasi lain sumimaseng juga bisa berarti maaf teman-teman ya ini dipakai untuk mengutarakan rasa maaf seperti tidak sengaja menabrak seseorang contohnya atau mengganggu kegiatan orang lain jadi sumimaseng sumimaseng jadi bisa kalian pakai untuk minta maaf juga bisa dipakai ketika kalian ingin memanggil orang asing sumimaseng yang artinya permisi teman-teman ya atau di restoran contohnya juga kalau kalian ingin manggil waitressnya atau waitressnya kalian bisa bilang sumimaseng gitu teman-teman ya artinya permisi begitu selanjutnya ada hai dan iye teman-teman hai dan iye nah ini berarti iya dan tidak jadi kalau di bahasa inggris kayak iya atau tidak setuju dengan apa yang diucapkan sambil menganggu atau geleng ke kepala teman-teman ya untuk sebagai penekanan jadi hai artinya iya jadi sebelum kita ke Jepang sebenarnya bukan Jepang aja teman-teman ya sebelum kita ke manapun ke negara manapun setidaknya kata iya dan tidak ini harus kita ingat teman-teman ya jadi ini salah satu kata yang paling penting banget buat diingat dan buat dihafalkan jadi di Jepang ada hai di India ada syukria di Jerman ada dangkesyu dangkuel itu bahasa Belandanya kalau nggak salah terus ada ha bahasa Thailand teman-teman ya ha artinya iya terus ada ne kalau bahasa Korea ada she she di bahasa Chinese ada grazie grazie bahasa Italia muchas gracias bahasa Spanyolnya terus merci beaucoup bahasa merci beaucoup bahasa Perancis teman-teman ya eh bahasa French ya merci beaucoup terus ada tak kalau nggak salah tak 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 itu bahasa Swedish mungkin Yuki udah lupa juga sih soalnya keseringan karena sebelumnya Yuki kerja di restoran dan kebanyakan tamunya orang asing semua jadi eh bahasa mereka ya Yuki agak ingat sedikit-sedikit gitu sebenarnya Yuki Yuki tahu banyak juga sih tapi udah lupa ya intinya begitu teman-teman ya kalau di Jepang ada high artinya iya iye artinya tidak oke lanjut lagi ada saya titik-titik jadi kalau kita ingin bilang saya titik-titik kayak nama saya Yuki atau saya Yuki saya Dinda dan lainnya itu kalian bisa pakai titik-titik des teman-teman ya titik-titik des jadi nama kalian ditambah des misalkan Yuki des Yuki des gitu artinya saya Yuki terus ada titik-titik wa toko deska titik-titik wa toko deska nanya nih wa toko deska teman-teman ya jadi ini dipakai kalau mau bertanya dimana titik-titik teman-teman misalkan kalau kalian di Jepang terus kalian mau cari toilet umum kalian bisa nanya ke orang sekitar bilangnya teman-teman ya artinya tapi si toiletnya ada dimana teman-teman ya nani wa toko deska artinya dimana nani-nani atau dimana titik-titik teman-teman terus selain nani-nani wa toko deska kalian juga bisa pakai nani-nani wa doko ni arimaska teman-teman ya kalian bisa pakai wa titik-titik wa nani eh titik-titik wa doko ni arimaska ini kalian bisa pakai juga teman-teman ya artinya dimana ya lokasi titik-titik ini begitu teman-teman atau misalkan kalian mau pergi ke suatu tempat terus apa namanya kalian mau nanya ke orang sekitar kalian bisa pakai titik-titik wa doko ni arimaska teman-teman ya karena adakalanya kita tidak tahu lokasi yang ingin kita datangi nah oleh karena itu kita bisa bertanya pada orang sekitar dengan kalimat nah ya nih wa doko ni arimaska artinya nama lokasi kalian ada dimana ya begitu nah selanjutnya kalau kita ingin tahu lokasi kita saat ini kita bisa bertanya kuku wa doko desu ka kuku wa doko desu ka teman-teman ini artinya lokasi sekarang ini dimana ya lokasi sekarang ini lokasi sekarang ini dimana ya teman-teman ya kuku wa doko desu ka ini untuk mengetahui lokasi kita saat ini kalau kita ingin bertanya permisi lokasi lokasi saya saat ini dimana ya gitu kita bisa pakai frasa ini untuk bertanya ke orang sekitar terus selanjutnya masih berkaitan dengan lokasi teman-teman ya kita bisa juga pakai titik-titik atau nanya ni made do ikemaska teman-teman ya ini untuk bertanya cara pergi ke suatu lokasi jadi berpergian menggunakan transportasi umum pasti terasa sulit teman-teman ya apalagi bagi turis kayak kita misalnya terutama bagi yang tidak paham mengenai area yang dikunjungi jadi pertanyaan nani-nani atau titik-titik made do ikemaska nah ini bisa digunakan untuk bertanya perihal cara pergi dari titik satu ke titik lainnya nah ini kita bisa bertanya kepada orang asing ataupun polisi yang ada di Jepang teman-teman ya jadi artinya kurang lebih bagaimana cara ke lokasi ke lokasi ini teman-teman ya jadi bagaimana cara ke titik-titik ke lokasi nama lokasi yang kalian tanya itu teman-teman ya nani-nani made do ikemaska teman-teman ini untuk bertanya cara pergi ke suatu lokasi dan yang terakhir kalau kita masih bingung juga kita bisa meminta seseorang untuk menggambarkan peta teman-teman ya kita bisa meminta tolong kepada orang sekitar atau polisi untuk digambarkan peta kalau masih bingung dengan penjelasan yang sebelum-sebelumnya jadi kita bisa bilang chizu kaiti morai maska chizu kaiti morai maska jadi chizu itu artinya peta teman-teman ya bisa bolehkah digambarkan apa namanya bisakah menggambarkan saya peta begitu chizu kaiti morai maska ini alternatif terakhir kalau kita sudah bertanya ke sana kemari tapi masih bingung teman-teman ya dan tersesat jadi kita bisa bilang chizu kaiti morai maska artinya bisakah menggambarkan saya peta oke itu dia teman-teman ya perihal tentang menanyakan lokasi dan sekarang kita masuk ke bagaimana cara memesan makanan di restoran teman-teman jadi kalau kita mau pesan mau order kita bisa bilang chumon onegaishimasu jadi order atau pesan itu chumon teman-teman ya chumonsuru jadi chumon onegaishimasu jadi ini bisa kita katakan kepada waiter atau waitress yang ada di restoran itu chumon onegaishimasu order please atau saya mau pesan teman-teman ya nah selanjutnya kalau kita ingin bertanya ini apa ya misalkan karena kita turis atau pendatang teman-teman ya tentu saja makanan disana belum familiar dengan kita kita bisa bertanya korewanan deska korewanan deska ini apa teman-teman ya terus nanti pelayanan yang disana bakalan ngejelasin ke kalian dan kalau masih bingung mau pesan apa kita bisa minta rekomendasi dari waiter atau waitressnya jadi kita bisa bilang rekomendasi makanan disini apa ya gitu teman-teman dan apabila kita sudah selesai order teman-teman kita bisa bilang ijo des ijo des artinya kayak udah cukup teman-teman ijo des jadi kita bilang ijo des artinya kayak kalau di bahasa ini kayak that's all teman-teman ijo des nah itu dia teman-teman bagaimana cara mesan memesan makanan di restoran jadi kayak tadi itu terus misalnya kalau kalian udah makan terus dirasa makanannya enak kalian bisa bilang oishikata oishikata des artinya it was delicious atau enak teman-teman ya oishikata kalau gak enak makanannya mazui jadi mazui itu artinya gak enak teman-teman ya gak enak mazui terus kalau kalian udah kenyang kalau kalian mau bilang saya sudah kenyang kalian bisa bilang onaka onaka ipai des onaka ipai des artinya saya sudah kenyang teman-teman ya dan terakhir kalau kita mau minta bil kita bisa bilang okaike onegashimasu okaike onegashimasu artinya cek atau bilnya please gitu teman-teman ya okaike itu artinya cek atau bil atau di dalam bahasa indonesia kayak tagihan begitu teman-teman ya okaike onegashimasu bilnya please gitu teman-teman ya dan ungkapan atau frasa selanjutnya ketika kita udah minta wifi tapi gak bisa dipakai kita bisa bilang suimase wifi itukai maseng itu kayak artinya saya gak bisa pakai wifi-nya teman-teman ya password toshite kudasai tolong kasih tau saya password-nya jadi wifi tsukai maseng artinya saya gak bisa pakai wifi jadi kalau kalian mau bilang saya gak bisa pakai titik-titik kalian juga bisa hilangin apa namanya objeknya nah disini objeknya wifi wifi jadi kalau kalian misalnya bisa juga bisa syawa watsukai maseng syawa skai maseng artinya saya gak bisa pakai shower jadinya tinggal dirubah tinggal dihilangin objeknya diganti dengan yang lain artinya saya gak bisa pakai titik-titik teman-teman ya terus kalau mau minta password wifi bisa bilang password password doshete kudasai teman-teman password doshete kudasai tolong kasih tahu saya passwordnya teman-teman ya jadi itu dia teman-teman yang berkaitan atau ungkapan-ungkapan yang berkaitan di restoran kita belajar lagi bagaimana cara check-in hotel gampang teman-teman ya kita bisa bilang ke resepsionisnya bilang check-in onegashimasu check-in onegashimasu artinya check-in please check-in check-in onegashimasu teman-teman check-in please oke kita masuk lagi ke ungkapan-ungkapan selanjutnya yang selanjutnya ada sugoi sugoi artinya luar biasa teman-teman atau hebat jadi kalau kita pergi apa namanya ber pergi ke tempat yang bagus misalnya terus karena kita mau mengekspresikan rasa kekaguman kita kita bisa bilang sugoi artinya hebat atau luar biasa teman-teman ya atau misalkan contohnya kita pergi ke tempat yang terkenal di Jepang nah terus karena pemandangannya indah kita bisa bilang sugoi teman-teman ya kayak luar biasa gitu terus ada koreo osagashite imas koreo osagashite imas misalnya kalau kalian ke minimarket misalnya terus gak tau bahasa Jepangnya apa kita bisa tunjukin barang lewat gambar barang teman-teman gambar barang atau foto barang yang ingin kalian cari terus kalian tunjukin koreo osagashite imasu koreo osagashite imasu artinya kayak saya lagi nyari barang ini teman-teman habis itu nanti bakalan dibantu sama pegawai tokonya buat nemuin barang yang kalian butuhkan ungkapan selanjutnya ada shichaku i desuka teman-teman ya shichaku i desuka nah ini ketika kalian ingin mencoba barang misalkan kalian pergi ke tempat pakaian tempat penjualan pakaian teman-teman ya terus kalian mau nanya ini boleh dicoba enggak gitu bahasa jepannya shichaku i desuka teman-teman kayak bisa saya coba ini enggak kalau di bahasa inggris kayak can i try this on kayak itu ungkapan selanjutnya ada ikura desuka nah ini kalian pakai ketika ingin menanyakan harga teman-teman karena sudah pasti kalau tempat wisata banyak dipenuhi dengan oleh-oleh teman-teman ya atau barang-barang yang ingin apa ya yang ingin kita beli ada baiknya kalau kita nanya harganya dulu teman-teman ya nanti jangan sampai harganya kemahalan dan enggak bisa beli intinya sebelum sebelum membeli sesuatu ada kalanya kita ada baiknya kita menanyakan harganya dulu kalau harganya pas atau sesuai dengan kantong kita kita beli begitu teman-teman ya ungkapan yang bisa dipakai ikura desu kah kore ikura desu kah kayak gitu teman-teman ini harganya berapa teman-teman ya nah kalau udah dikira sesuai harganya dengan kemampuan kita kita bisa bilang onengai shimasu teman-teman ya onengai shimasu kore onengai shimasu teman-teman ya artinya kurang lebih kayak tolong yang ini begitu ungkapan selanjutnya ketika kita ingin membayar teman-teman ya nah misalnya kalau kalian mau bayar pakai kartu kita tanya dulu bisa bayar pakai kartu enggak kado daishobu desu kah kado daishobu desu kah bisa bisa pakai kartu enggak gitu misalnya kalau tempat tokonya bisa bilang ya kita bisa bilang kado de haraimasu saya mau bayar pakai kartu kado de haraimasu nah misal kalau mau bayar pakai cash cash bahasa jepang itu genking teman-teman ya genking kita bisa pakai genking de haraimasu jadi kalau mau bayar pakai kado pakai kartu bisa pakai kado de haraimasu kalau pakai cash kita bisa bilang genking de haraimasu terus ungkapan selanjutnya ada saifu saifu nakushimashita saifu nakushimashita ini frasa yang kalian gunakan ketika kalian kehilangan dompet atau misalkan kehilangan sesuatu teman-teman ya paspoto paspoto nakushimashita saya kehilangan pasport misalnya jadi kalau di jepang misalkan kalian kehilangan sesuatu teman-teman jangan panik kita bisa kita bisa apa namanya pergi ke kantor polisi dan menanyakan dan memberitahu kalau kita itu kehilangan barang misalnya dompet pasport atau hp atau yang lain teman-teman ya jadi kalau mau bilang saya kehilangan titik-titik kita bisa bilang oh nakushimashita contoh disini ada saifu nakushimashita saya kehilangan dompet kata selanjutnya ada wakarimashita wakarimashita nah ini artinya saya mengerti teman-teman ya kalau tidak paham kita bisa bilang wakarimaseng 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 jadi ini kalian ingat teman-teman ya jadi ini kalian hafalin teman-teman ya wakarimashta artinya saya paham atau saya mengerti wakarimaseng artinya saya tidak paham atau tidak mengerti terus ada yasui yasui artinya murah teman-teman ya yasui nah kalau mahal itu bahasa jepangnya takai 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 desu gitu takai terus ada daijobu desu daijobu desu artinya gak apa-apa teman-teman ya daijobu daijobu desu gak apa-apa selanjutnya ada titik-titik atau ini artinya ada titik-titik tidak jadi arimas ini bentuk mas dari aru jadi aru itu bentuk kamusnya ya teman-teman artinya ada kalau kita ingin bilang ada titik-titik tidak kita bisa pakai ini teman-teman ya nanya ini arimas jadi kita bisa tambahin objek yang ingin ditanyain ditambah arimas contoh kohi arimas misalkan kalau kita pergi ke restoran teman-teman kohi arimas kohi arimas atau misalkan spageti arimas jadi kita bisa bilang kita bisa pakai ini buat nanya sesuatu selanjutnya ada dore kurai kakarimas kakarimas ini artinya dore kurai kakarimas kakarimas itu artinya memerlukan waktu berapa lama teman-teman ya dore kurai kakarimas berapa memerlukan berapa waktu kalau di bahasa inggris kayak how long does it take teman-teman ya kayak ini perlu waktu berapa lama kayak gitu teman-teman kurang lebih dore kurai kakarimas kakarimas selanjutnya ada toi toi artinya jauh teman-teman ya toi toi itu jauh kalau deket ada chikai 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 teman-teman chikai desu nah selanjutnya kalau kita ingin bilang saya suka titik-titik kita bisa bilang gak suki desu gak suki desu bisa kalau kalian suka sushi sushi ga suki desu kalau suka rame rame ga suki desu jadi kita bisa pakai titik-titik gak suki desu suki itu artinya suka teman-teman dan yang terakhir kalau kita mau bilang saya bisa bicara bahasa jepang sedikit teman-teman kita bisa bilang nihongo suko shi hanasemash nihongo suko shi hanasemash nihongo itu bahasa jepang suko shi itu sedikit teman-teman hanasemash itu bicara jadi nihongo suko shi hanasemash mimas seng artinya saya saya cuma bisa bicara bahasa jepang sedikit gitu oke itu dia teman-teman kurang lebih 43 kayaknya ya kurang lebih 43 ungkapan dan kata-kata juga ungkapan dan kotoba juga teman-teman ya yang perlu kalian yang perlu kita hafalkan terlebih dahulu untuk pergi jalan-jalan atau traveling ke jepang jadi kayak kata-kata yang penting buat di dipelajari sebelum pergi traveling atau jalan-jalan ke jepang terima kasih sudah menonton sampai akhir teman-teman hontoni arigatou gozaimasu jika ada salah mohon maaf teman-teman ya please apa namanya tolong like share dan subscribe channel ini kalau kalian suka sampai ketemu lagi di video selanjutnya jadi bye-bye di video selanjutnya